Ini langsung diborong oleh Pak Ardi, tidak ragu-ragu lagi, senior kita yang khusus belanja ikan koi empang bertahun-tahun. Ini airnya di tempat Pak Ardi ini luar biasa bagus ya. Bagus. Bagus ya. Dingin, dicapu sana ya. Cocok untuk ikan koi. Nah ini lihat yang dipelinya teman-teman, yang sudah dipesan oleh saya, juga dibeli oleh Pak Ardi nih. Luar biasa. Luar biasa di sini nih. Ini yakin Pak, kalau kita nyaragi merawat ikannya bagus ya Pak. Wah ini lihat. Kang Henra, ini ikan sudah berpindah tangan dari tempat Kang Henra, sekarang nanti akan dipindahkan ke kolam Pak Ardi nih. Semoga ikannya sehat-sehat. Semoga ikannya sehat Pak Ardi. Terus ya. Kang yang menjualnya juga terus. Yang belinya. Stok ikan yang bagus ya. Iya. Kalau yang jelek jangan dibeli Pak. Iya. Jadi khusus yang bagus ya. Iya. Dan sama-sama untuk saling penguntungan ya. Iya. Pembeli juga senang. Dan untuk yang pedagangnya juga ikut gembira juga. Jualannya. Asal yang bagus, Kang Henra ya. Jual yang bagus terus. Oke Kak. Semoga. Baik 75 tuh Pak. Waduh mantap sekali nih. Datang jauh-jauh dari Caapus. Kenalan. Gempang. Borong ikan. Nanti kita kasih informasi berikutnya di Youtube Pak. Kayanapak 17. Apa namanya? Kayanapak 17 Pak. Keluarga. Kayanapak 17 ya Pak. Makasih Pak Ardi. Sama-sama. Buku ikannya sehat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini ada jenis. Selayar. Koist layar. Iya. Koist layar punya Kang Henra nih. Dijual teman-teman. Satu paket. Iya. Dijual teman-teman yang suka dengan ikan koist layar. Dengan ukuran di atas 30. Ini ada koist layar. Harganya per ekornya 150 ribu. Lagi berhubungnya yang pesan. Nah ini sudah ada yang pesan nih. Artinya ini mau di. Juga ada pemesannya ya. Sudah ada pemesannya ya. Dengan ukuran yang seperti tadi 30 lebih. Ini masih bisa kurang nggak nih. Berhubung lagi pesan. Jadi kan tuh beli teh. Jadi kayak mahal. Oh. Iya. Biasa istilahnya jual. Sekarang beli. Kalau dibutuhin. Iya. Barang dibutuhin. Kalau dibutuhin. Iya. Emang agak susah. Jadi ini langkah. Untuk ukuran yang selayar yang udah gede ya. 30 katas. Karena perawatan juga ya. Iya. Jadi ini 15 yang ke bawah. Oh. Jadi ini teman-teman yang memang. Suka dengan ikan koi selayar. Iya. Ini nggak mudah dapat yang besar ya. Iya. Kenapa? Karena jarang yang pelihara langsung besar. Iya. Nah ini dengan harga berapa tadi. Rp. 50 ribu. Ada pemesannya ini mau dijual ya. Bisa ada yang beli ya. Bisa ada yang beli. Bisa ada yang beli. Nah ini kita beli yang satu lagi. Baiklah teman-teman. Ini Kang Hendra menjualikan apa? Koi. Koi. Yang ukuran. 30 cm. Ukuran 30 cm up ya. 30 cm up ya. Dengan apa namanya. Berapa ekor? Satu paket ini. 10. 10. Ini siapa aja? Kohaku. Kohaku? Sewak. Sewak. Sangke. Sankke. Beko. Kindrinrin. Beko. Reko. Kindrinrin ya. Kindrinrin. Kindrin. Iya. Terus. Sama ini. Sama selal ya. Tidak. Tiga jenis. Oh tiga jenis. Tapi ada isi berapa ini? Siro ini ada siro bekonya. Ada siro bekonya. Berapa totalnya? Totalnya ini 10 ekor. Dengan harga berapa semua? 10. 1,5. 1,5 juta. Ini siapa ada pembelinya ya? Ya berhubung yang belinya. Ngiram. Benen yang besar. Benen yang besar. Ini sampai ada orang lagi hidam. Ya. Hidam ikan koi. Ya. Ini luar biasa nih. Ini pengalaman Kang Hendrik penjual ikan koi. Ini serius ya? Ya serius. Ada pembeli yang diantaranya hidam. Ya. Hidam ikan koi. Hidam ikan koi. Hidam ikan koi. Ya jadi barang tuh benar-benar harus dicari. Hidam ikan koi. Ya. Kalau ini menginasal menjual ikan koi. Dan pesan. Nah. Ini 1,5. Bukan borongan emang. Sudah cukup dihitung ya. 1,5 dengan ukuran 40 ya. Ya. 30 lebih. Atau mendekati 40 kebawah. Ya. 1,5 ada 10 ekor. Ya. Dan gantung warna juga. Gantung warna juga. Ini berhubung warna lumayan bagus. Nah baru. Ini berhubung warna juga bagus. Oh, sangkanya juga. Di sangkanya udah pekat. Demikian seputar ikan yang dijual oleh Kang Hendra. Karena pesanan ibu atau salah satu keluarga. Ngidam ikan koi yang besar. Iya. Nah ini kerujuan terjadi. Di penghubung ikan koi. Iya. Saya baru dengar. Ngidam ikan koi yang besar-besar. Ya. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Kang Hendra dapat pembeli lewat PA ya. Iya. Nah nanti teman-teman saya simpan di deskripsi. Untuk nomor-nomor Kang Hendra. Untuk menjadi referensi. Ikan koi-nya asal dari? Sukabumi. Sukabumi. Nah demikian informasinya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dijual oleh Kang Hendra. Kang Hendra memang ini koi-nya dari mana? Tempatnya? Sukabumi ya. Iya. Koi Sukabumi ini ukuran berapa Kang Hendra? Iya. 20 cm. Nah ini Kang Hendra-nya nih teman-teman. Lagi sirahat. Iya. Lagi ini. Kebanyakan pembeli Kang Hendra nih dari tadi nih. Lagi menunggu ini yang belikan. Yang belikan. Iya. Lagi di SMS dulu. Wah. Lagi ini situnya juga bisa melalui pesanan nih teman-teman. Iya. Nomor Kang Hendra disimpan di deskripsi-nya ya. Bagi teman-teman yang mau memilih ikan. Yang misalnya ikan koi. Tadi juga ada yang sudah memilih ya. Ada. Seperti ini. Ini ukuran 20 cm ya. Yang pesanan. Yang pesanan. Yang pesanan. Wah. Itu lebih banyak lagi. Ini ukuran berapa Kang Hendra? 20 ke bawah ya. 20 ke bawah jenisnya. Kau aku. Sanke. Dan. Sanke. Sanke Jindrin ya. Ini udah bagus-bagus warnanya. Tinggal mengembangkan saja. Merawatnya di kolam. Dikasih pakan yang baik. Dan airnya yang jernih. Bagus. Dengan. Seputar ikan koi. Pasar Empan. Semoga menjadi referensi. Untuk teman-teman. Yang memilih dan menyukai ikan koi. Seputar ikan koi. Pasar ikan koi Empan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga selalu. Mendapatkan. Apa namanya pengetaruan. Berupa. Ikan koi. Ataupun sebutan ikan koi. Terima kasih.